Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimayan Yashin terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setiap dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua dimana saudara-saudara kita yang ada di Indonesia khususnya ada opung-opung, ada nenek-nenek mereka turun ke jalan untuk menghujat Israel untuk memaki-maki Israel dan mereka anggap bahwa Israel itu sangat biadab sekali karena mereka banyak membunuh wanita, anak, dan bayi-bayi bahkan mereka kejar-kejar sampai dapat katanya nah teman-teman sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini kalian bantai, hentikan semua biadaban kalian Israel kalian tidak punya otak, ibu-ibu gak berdaya kalian kejar-kejar anak-anak remaja, anak-anak balita kalian bunuh kalian sangat kecil, kalian biadab Israel dan berharap bukan kita saja ya penguasa-penguasa negeri-negeri khususnya di dunia ini bukan saja memberikan bantuan makanan, obat-obatan tetapi mengirim, mengirim tentara-tentaranya untuk membela negeri-negeri Palestina kepada negara-negara Amerika ya yang selalu membela Israel itu ya kan tolong berhenti wahai Israel, kalian jangan jadi pecundang kalian beraninya minta di-backingin oleh negara Amerika usir Amerika wahai Amerika, kalian jangan pengetut kalian jangan membantu dengan piadaban kalian wahai saudara kami Palestina kalian tidak sendiri kami bersama kalian wakil Indonesia akan bersama kalian merdeka Palestina merdeka Palestina merdeka Palestina bantah serang rumah sakit di Gaza saudara inilah berita-berita yang beredar di media masa di Indonesia yang menuding Israel menyerang rumah sakit yang mengakibatkan korban tewas 500 warga sipil Israel membanta tudingan ini berikut pernyataan Jubir IDF I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza passing in close proximity to the Al-Hali al-Mahdi hospital in Gaza at the time it was hit intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza I repeat this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocence in the hospital in Gaza Saudara perhatikan baik-baik ini adalah rekaman ketika ada roket yang mengarah ke Israel roket ditembakkan dari Gaza dan ternyata roket tersebut jatuh menimpa rumah sakit tidak ada penampakan serangan dari atas dari udara yang dilakukan oleh Israel nah ini adalah dokumentasi dari media berbahasa Arab dan inilah fakta yang justru menunjukkan bahwa mereka sendiri dari Gaza sendiri datangnya roket tersebut Saudara jatuhnya roket yang diarahkan dari Gaza untuk wilayah Israel sebetulnya sudah pernah terjadi Anda perhatikan video ini bagaimana roket yang ditembakkan ternyata itu bisa berbalik nah lihat Anda perhatikan baik-baik video-video yang dirilis oleh IDF ini roket yang harusnya sampai ke Israel ternyata jatuh di wilayah Gaza sendiri Saudara ini adalah jalur Gaza dan kota Gaza nah Hamas meletakkan gudang senjata dan juga peluncuran roket itu dari wilayah-wilayah padat penduduk seperti ini Hamas dengan sengaja meletakkan gudang senjata atau peluncuran roket di warga dekat warga sipil agar ketika diserang oleh Israel warga sipilah yang menjadi korban Saudara ini adalah penyeberangan RS antara Gaza dengan Israel yang diserang Hamas pada 7 Oktober 2023 Saudara pastikan Anda selalu cek fakta sebelum Anda menyebarkan informasi salam damai dari fakta Israel nah jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah mendengarkan ya bagaimana kelompok-kelompok ini bisa turun ke jalan nenek-nenek yang sudah berumur yang seharusnya sibuk mengurus keluarga mereka anak mereka cucu mereka tetapi di tengah-tengah itu mereka justru berkobar-kobar mengebuk-gebuk hatinya untuk menghujat Israel untuk memakai Israel dan kita lihat bagaimana kelompok ini bisa memiliki pemikiran yang seperti itu menurut saya ada beberapa faktor faktor yang pertama karena media media yang ada di Indonesia ini tidak konsisten dalam memproduksi berita nah seolah-olah yang muncul di berita selama ini adalah Palestina yang selalu menjadi korban dari Israel nah jadi itu terus yang dimunculkan oleh media bahwa memang Palestina itu atau warga Palestina itu itu sudah menjadi korban dari kebiadaban atau kejahatan atau penjajahan Israel menurut pemikiran mereka itu faktor yang pertama sehingga mereka mati-matian membela membela Palestina karena mereka sudah menyerap atau mengkonsumsi berita-berita yang diproduksi secara tidak konsisten dan yang kedua karena mereka menganggap bahwa Palestina itu adalah saudara seiman mereka jadi sekalipun dari pihak Hamas pun itu banyak memakan korban jiwa dari pihak Israel dan mereka tidak mengatakan bahwa Hamas itu biadab nah karena mereka menganggap Hamas itu atau Palestina itu mereka anggap itu sebagai saudara seiman mereka jadi apa saja yang dilakukan oleh Hamas kejahatannya mereka anggap itu sebuah perjuangan dan yang ketiga faktor yang membuat mereka kenapa mereka bisa mati-matian membela Palestina karena memang mereka tidak mengerti mereka tidak mengerti konflik antara Israel dan juga Palestina khususnya konflik awal dari Israel dan Palestina khususnya Hamas ya karena Hamas itu sebenarnya beda dengan Palestina seperti yang dikatakan oleh Presiden Palestina sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu sama sekali tidak mewakili Palestina nah jadi Hamas ini merupakan kelompok keras garis keras yang memang sudah didoktrin bahwa kalau mereka mati dalam peperangan mereka masuk sorga itulah sebabnya kenapa Hamas itu tidak membiarkan Palestina ini berdamai dengan Israel karena mereka sudah punya visi misi dalam piagam Hamas saja sudah tertulis sudah tercatat disana bahwa mereka punya visi misi untuk menguasai Israel dan menjadikan negara itu menjadi negara Islam itu sangat kacau teman-teman ya jadi menurut saya kalau kita yang ada di Indonesia ini lebih baik mari kita mendoakan yang terbaik bagi mereka jangan kita langsung menghujat salah satu dari pihak mereka khususnya seperti ibu-ibu ini tadi dia hujat Israel dia katakan tidak ada otak dia katakan dia ada nah seolah-olah Israel yang banyak melakukan hal-hal yang jahat terhadap warga Palestina jadi ketika Hamas menyerang kemarin mereka tidak ada turun di jalan ya nah menurut saya kalau negara lain atau bangsa lain yang punya masalah jadi jangan terbawa di dalam negara kita sendiri konflik itu jangan dibawa-bawa sehingga yang bentrok nanti ya sesama warga Indonesia jadi ada kubu yang pro-Israel ada kubu yang pro-Palestina nah jadi kacau jadi teman-teman ya jadi mari kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam negara kita sendiri dulu karena di dalam negara kita sendiri masih banyak saudara-saudara kita yang tertindas yang terjajah dan di negara kita ini pun ada kelompok-kelompok penjajah ada kelompok-kelompok penindas ada kelompok-kelompok yang suka mempersekusi nah jadi kaum minoritas itu yang selalu menjadi korban dan mereka tidak turun ke jalan untuk teriak-teriak soal kemanusiaan ketika gereja ditutup ibadah dilarang dan kemudian gereja dihancurkan nah kelompok-kelompok ini mereka tidak teriak di situ mereka bungkam karena mereka anggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar sejahat apapun mereka mereka anggap itu sudah kehendak Tuhan mereka mereka berpikirnya begitu nah jadi mari kita buat dulu suasana di negeri kita ini menjadi damai menjadi aman menjadi sejuk barulah kita ngurus soal-soal masalah negara lain nah bagaimana kita ngomong negara Israel menjajah sedangkan di dalam negeri kita saja ada kelompok-kelompok penjajah ada kelompok-kelompok penindas jadi kita harus bereskan dulu itu jangan taunya turun ke jalan teriak-teriak nah jadi teman-teman yang mau saya sampaikan disini mari benar-benar lihat fakta dari berita-berita yang diproduksi karena kebanyakan media-media khususnya media-media besar media-media massa selalu memproduksi dan ada playing victim disana teman-teman seolah-olah kesalahan itu ditimpakan semua kepada Israel nah sedangkan kemarin yang barusan itu rumah sakit Gaza itu sebenarnya bukan Israel yang menyerang kalau kita lihat dari fakta Israel tadi di video terakhir tadi ternyata yang menimpa rumah sakit di Gaza itu adalah rudal atau roketnya Hamas itu sendiri karena gagal meluncur ke Israel nah karena Israel itu punya iron dome dan bisa saja itu tidak tembus ke Israel malah berbalik arah roket tersebut atau rudal tersebut bisa jatuh di wilayah sendiri jadi memang Hamas ini dia suka melepaskan roketnya di tengah-tengah warga sipil mereka buat pangkalannya disitu sehingga nanti kalau Israel menyerang yang jadi korban adalah warga sipil itu sendiri jadi mari kita sebagai warga Indonesia marilah kita benar-benar cerdas sedikit mari kita sadari mari kita benar-benar bijaksana untuk melihat setiap berita jangan ditelan mentah-mentah lalu kemudian marah-marah emosi nah jadi mari kita benar-benar bijaksana menyingkapi masalah Israel dan Palestina ini teman-teman ya karena kebanyakan dari kita itu tidak mengetahui apalagi soal sejarah konflik mereka itu ada kebanyakan yang tidak tahu mungkin ibu-ibu ini tadi yang teriak-teriak pun itu sama sekali dia tidak tahu sejarah Israel dan tidak tahu juga sejarah Palestina tapi dia ngomongnya luar biasa lantuk nah jadi itu saja yang mau saya sampaikan kepada kita semua mari kita tetap mendoakan untuk perdamaian kedua negara ini dan kiranya Hamas ini yang benar-benar cepat-cepat diselesaikan oleh orang Israel atau negara Israel karena yang memicu masalah itu bukanlah Palestinanya tetapi kelompok Hamas itu jadi itu yang mau saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkat kita semua Shalom